Halo guys, nama gue Adrian dari channel RehGhost Hmm, kali ini guys gue akan ngasih tau lu tentang jurisprudensi Yuk, ikutin Jurisprudensi itu guys, simpelnya adalah putusan dari hakim Yang dipakai oleh hakim lainnya Referensi Kenapa sih putusan hakim ini guys jadi referensi dipakai oleh hakim-hakim yang lain Simpelnya karena tidak ada aturan guys Itu yang pertama Alasan berikutnya adalah dalam hukum itu guys Tidak boleh ada kekosongan hukum Apakah putusan hakim ini guys wajib diikuti? Jawabannya enggak Namanya referensi doang Permasalahannya guys, gimana kalau hakim lain itu punya pandangan dia sendiri Atau gampangnya enggak mau pakai keputusan tersebut Pastinya hakim lain tadi guys, dia pasti punya alasan Dia sudah mengkaji, dia sudah mempelajari bahwa tidak semua perkara harus diputus dengan cara yang sama Mungkin variabelnya beda Kasusnya sama tapi variabelnya beda Nah inilah sebagai bahan pertimbangan hakim tersebut Apakah mau dipakai atau tidak Nah sekarang lo udah tau kan Oke kalau lo suka dengan konten gue kali ini guys Silahkan aja lo like, subscribe dan nyalain aja tombol notifikasinya ya Oke, thank you guys Thank you guys